Cara tercepat untuk bangkrut itu adalah perang harga Nah, di video kali ini saya mau ngebahas tentang sebuah insight untuk teman-teman biasa mengambil inspirasi dari situ terutama teman-teman UKM yang ingin scale up Kemarin saya di japri sama teman di WA Nah, teman tiba-tiba japri terus dibilang gini Mas Jeng, ini ada kompetitor nih sama-sama jual ayam ungkep tapi dia harganya jauh di bawah Nah, sementara customer dan reseller Mas Jeng Food itu kan untuk produk ayam ungkep itu harganya dijual di ECRN itu Rp65.000-Rp68.000 Nah, sementara ini kompetitor baru masuk dia dengan di harga Rp45.000 Wah, saya langsung kaget Mau banting harga nih, kan seperti itu Nah, tiba-tiba saya teringat sebuah pepatah dalam bisnis itu Cara tercepat untuk bangkrut itu adalah perang harga Nah, itu patut dipikirkan baik-baik dipikirkan dalam-dalam bahwa kebanyakan dari kita memang awal mulanya untuk bisnis awal itu pengennya perang harga Ngeliat kompetitor jual barang yang sama jual kue yang sama jualan jajanan yang sama jualan cilok yang sama itu langsung mau dipapas banting harga nggak bakal bertahan lama Nah, jadi buat kalian insight-nya adalah ketika ada kompetitor bersaing harga ingat kalian harus membangun value brand image itu adalah sesuatu yang dibenang customer itu seperti apa yang ingin kalian benangkan kepada customer itu yang kalian ingin sampaikan, komunikasikan dalam bentuk promosi, sosial media, iklan, adsense, dan segala macamnya itu untuk menyamakan persepsi kepada customer kalian tentang produk kalian di mana balik lagi cerita yang tadi jadi ini saya punya produk Rp65.000 yang ini kompetitor punya produk Rp45.000 Nah, secara nalar kalian emak-emak kalian tahu lah harga ayam di pasar itu satu ekor berapa? sudah tahu harganya harga cabai berapa? sudah tahu harganya bumbu-bumbunya? mau bumbu lengkuas, kunyit, jahe, dan segala macamnya bawang-bawang itu kan harganya mahal kemasan visualnya memang menarik terus apa ya value dari sebuah produk ini memang produk mas jeng food ini kan memang value-nya bahwa dia higienis dia berkualitas proses untuk menanamkan brand kepada customer jadi brandmu di level mana kamu harus ngerti segmenting, targeting, positioning kamu inginnya di mana itu produkmu nah setelah itu emak-emak kan pasti tahu seperti apa harganya seperti apa harga di pasar lalu dihantam dengan Rp45.000 itu awalnya kalau kita tidak punya ilmu tentang visual branding atau brand image kita langsung shock itu waduh ada kompetitor gimana nih gitu kan tapi buat kamu yang ingin scale up sebuah bisnis kalian harus pelajari tentang visual branding dan marketing sehingga setelah kita mengetahui kondisi itu kita langsung berhenti sejenak dan berpikir it's okay nah sekarang saya kasih contoh kisah yang lain di dunia gadget itu kan ada namanya Android dan namanya iPhone kalian pasti tahu kan harga iPhone seberapa dan anehnya sebegitu inginnya orang beli iPhone sampai digandungin banget nah sementara di dunia Android itu orang sudah berdarah-darah di situ perang harga antara Oppo Vivo terus apa lagi? advance belum lagi masuk varian-varian yang lain Samsung dan aneka produk-produk yang lain turunannya itu begitu banyak dan satu brand itu variannya banyak banget siapa yang hafal varian-variannya dari Samsung tapi iPhone dengan santainya dia melenggang bro iPhone 14 Pro berapa? di atas 20 jutaan nah dan orang ngantri mau beli itu apa yang dicari? value apa yang dicari? sebuah brand jadi cara untuk kamu tidak perang dengan kompetitor apa ya acuh atau cuek dengan kompetitor super adalah dengan membangun brandmu sendiri membangun visualmu sendiri di benak customer seperti apa banyak case yang kita bisa pelajari contoh Indomie sudah bertengger begitu tinggi tiba-tiba ada Sarihmi, Supermi, Successmi tapi tetap aja orang pilih Indomie itu karena dia sudah membenamkan brandnya seperti apa dan proses branding itu bukan hitungan hari proses branding itu proses yang panjang disitu butuh konsistensi bagaimana menyampaikan produk secara visual sehingga customer trust kepada brand itu sendiri nah disitulah kekuatan dari sebuah branding yang UKM harus mengetahuinya dan UKM harus scale up gak begitu instannya satu tangga satu tangga harus dipelajari satu per satu tidak bisa langsung dirauk semuanya mau bisa semuanya jadi ini adalah sebuah insight yang saya berikan kepada teman-teman semua kita sharing tentang brand Mas Jeng Food tetap berdiri bertengger disitu dengan produknya ayam ungkep yang kita tahu higienis kamu tahu kualitasnya seperti apa rasanya seperti apa kemasannya seperti apa dan terlebih lagi prosesnya itu sudah bersertifikasi Bepom sehingga memang diproduksi secara higienis dimana kami memproduksinya dengan menggunakan alat-alat lengkap mulai dari tutup kepala tutup mulut apron untuk celemeknya dan itu semua adalah SOP yang ditentukan oleh Bepom supaya kami bisa naik kelas sebagai UKM oh iya satu lagi kabar gembira buat kalian nah Mas Jeng Food sebentar lagi akan launching varian baru nah apa varian itu kalian ikuti aja channel ini sosial media ini untuk kalian mengetahui launching dari varian baru dan SOP pasti kita akan bikin giveaway untuk kalian yang concern dengan produk kami dengan brand kami dengan varian baru dari Mas Jeng Food nantikan